Kapendam 5 Brawijaya, Kolonel ARM Imam Harihadi, melakukan sidak ke lokasi program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Sidak kali ini Kapendam melihat finalisasi program Jalan Rabat Beton dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Kuni atau RTLH. Mengoptimalkan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke 109, Kapendam 5 Brawijaya, Kolonel Ahmed Imam Harihadi, melakukan sidak ke lokasi TMMD ke 109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan. Dalam sidak yang didampingi Dandim 0812 Lamongan, Letkol Infantri Sidik Wiono, Kapendam 5 Brawijaya, melakukan pengecekan ke sasaran pengecoran Jalan Rabat Beton. Setelah itu dilakukan pengecekan di pembangunan renovasi rumah tinggal layak kuni. Pada program TMMD tahun 2020 di Jawa Timur, saat ini sedang digelar di tiga lokasi, yakni Kodim Lamongan, Kodim Sidoarjo, dan Kodim Nganjuk. Tahun ini kita ada tiga kegiatan TMMD, 107, 108, dan 109. Dan di TMMD ke 109 sini, kita kembali menggelar di tiga tempat, yaitu yang pertama di Kodim Lamongan, kemudian Kodim Sidoarjo, dan Kodim Nganjuk. Ada beberapa kegiatan yang kita laksanakan, seperti biasanya kita menyentuh hal-hal yang mendasar, kebutuhan mendasar dari masyarakat, kebutuhan sosial mendasar itu yang kita sentuh. Contohnya, ada beberapa pembuatan rabat jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kemudian juga ada RTLH, rumah tinggal layak kuni, kemudian juga ada peipanisasi, di sini ada kebutuhan mendasar, kebutuhan yang sangat mendasar dari masyarakat di Tuhan, kemudian Lamongan, namanya Lamongan ini memerlukan air, sehingga kita laksanakan peipanisasi, kemudian juga beberapa kegiatan lain, itu secara fisik. Kemudian juga ada secara non-fisik, kita juga laksanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan kebutuhan masyarakat. Program TMMD ke-109 di Desa Tebluru, Kecamatan Solokuro, Lamongan, semua program yang dilakukan sangat bermanfaat untuk masyarakat setempat, karena sebelum dilakukan pengerjaan, TNI telah melakukan musawarah dengan kepala desa, perangkat desa, serta tokoh masyarakat. Dari Lamongan, Tim Liputan TMMD melaporkan.